Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun sumber trafik mandiri dari tiktok Pertanyaannya adalah kenapa harus tiktok? Kenapa kok enggak yang lain? Nah ini adalah data di tahun 2020 Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pengguna terbesar nomor 2 setelah Amerika Pengguna aktif tiktok itu didominasi oleh anak usia muda di bawah 30 tahun Dimana ini merupakan gen Y sama gen Z Jadi kalau target pasar Anda adalah anak muda, mungkin waktunya Anda aktif di tiktok Namun bukan berarti Anda menjadikan tiktok sebagai media promosi utama bisnis Anda Karena semua sosial media ujung-ujungnya adalah sama, kita dibuat bergantung Ini terbukti di Facebook dan Instagram Semua sangat bergantung pada algoritma atau aturan engagement atau aturan interaksi Bagaimana sebuah post akan ditampilkan di newsfeed para user Jadi kalau ada perubahan algoritma atau aturan Biasanya post Anda akan perlahan-lahan berkurang interaksinya Biasanya interaksinya ada ribuan atau puluhan ribu Ada perubahan kemudian turun drastis Biasanya seperti itu ya Dimana dalam kondisi ini Anda akan dipaksa untuk beriklan Beriklan berbayar ini seperti yang sudah terjadi di Facebook dan Instagram Jadi sebaiknya Anda mulai memanfaatkan tiktok Untuk sekaligus membangun sumber trafik mandiri Apa sih sumber trafik mandiri? Itu adalah database pelanggan Anda Di tiktok Anda tetap aktif Namun di sisi lain Anda juga aktif membangun database Bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas Apa yang Anda butuhkan? Yang pertama tiktok ads Dimana ini adalah iklan berbayarnya tiktok Kita memilih objektif lead generation Yang kedua Kita butuh kirim .email pastinya Untuk memanage database Dan yang terakhir Kita menggunakan shape year Untuk menghubungan tiktok dan kirim .email Nah ini adalah tampilan dari shape year Untuk menghubungan tiktok lead generation dan kirim .email Selengkapnya dapat Anda lihat di utas .to garis miring tiktok Sekian dan terima kasih